Intro Ya semua selamat datang di Tertanduk Dan hari ini gue duduk di samping seorang penyanyi muda yang bisa dibilang Mungkin estafet dari karirnya Mike Mohede akan jatuh ke dia Ini dia ada Kelb J Yeay Oke 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 Gila ya gue ketemu sama Kelb J itu di sebuah backstage acara Dan dia sangat santun sekali bro Terima kasih loh Tapi emang lu sesantun itu orangnya? Gimana ya kalo gue sendiri bilang Agak aneh gak sih? Kalo gue sendiri bilang Lu santun banget Lu santun banget Asli Tapi mungkin Kenapa? Kenapa gitu? Gue bisa bilang ajaran orang tua kali ya Gue mencoba untuk mempraktekan apa yang orang tua gue ajarkan ke gue ke orang lain juga Dan yang paling penting kayaknya Sama semua orang kita harus baik gak sih? Iya sih Maksudnya kita harus Ya Treat them well gitu Sopan gitu Supaya bawahnya enak Bener Lu anak berapa? Gue anak pertama cuy Dari berapa saudara? Dari dua Oh oke Dari bersaudara gue paling tua Adek gue itu cewek Dia Eh adek gue SMP-SMA ya? SMK Hmm Musik juga kayak lu? Enggak Adek gue SMK pariwisata Apa perhotelan ya? Perhotelan ya Iya Udah gitu Oh gitu Ini gokil nih Kelp J tadi hari ini dia abis nge-gym juga Seminggu berapa kali nge-gym? Dua kali lah ya Ini tiga kali lah Tiga kali Tiga kali Biar tetep fit Biar gak tiba-tiba gak longgar lagi Bener-bener Tapi udah rutin dari kapan? Dari kapan ya cuy? Mungkin dari tahun lalu sebenernya Dari tahun lalu tapi akhir-akhir tahun Gue udah mulai nge-gym-nge-gym Karena ngeliat kondisi badan udah mulai memelar Jadi akhirnya gue memutuskan untuk Supaya lebih sehat dan lebih enak kalo pake baju Tapi gue ngeliat lu progresnya cukup gokil sih Lu ngerasain itu gak? Maksudnya progres pelebaran badan Enggak Beneran lebih keliatan fit segala macem Oh iya serius Terima kasih lu Lu ngerasa gak tapi? Enggak sih Sebenernya Oh lu gak monitor banget gitu Tipe yang gitu Gue apa ya Gue orangnya tuh sebenernya gampang lupa Jadi tuh kadang gue Coba untuk keep track sama gym gue Tapi ternyata gue tiba-tiba lupa Progres gue udah sampe mana Jadi yaudah gue mendingan ngelakuin yang terbaik aja Mending konsisten aja ya Yoi itu udah paling bener sih C Tapi keliatan beda Terima kasih lah Terima kasih Oke Kayak Luf J ini ya Sekarang lu Kalo ditanya kabar gitu ya Lu lagi di fase Kalo sesuai lagu karya lu gitu ya Ada di EP lu gitu ya Lu lagi ada di fase track 1 apa track 5? Iya Lagi gak ada di fase EP gue sebenernya Seriusan Berarti lu lagi punya pasangan? Enggak dong Enggak kayak gitu Enggak gue lagi Menikmati kesendirian sih Berarti di track 5 dong Sementara dong Tapi sedih banget cuy sebenernya Berarti track 1 dong Track 1 tuh tak mau sendiri Iya Enggak lah gue mau sendiri Iya mana Gue lagi mau sendiri Oh gitu Karena Gue gak tau kenapa Emang gue Kalo gue boleh jujur Di fase EP itu tuh Gue emang lagi sedih-sedihnya Dan desperate banget Mana sih cinta sejati gue gitu Tapi ternyata Setelah berjalannya waktu Gue sadar bahwa Kayaknya gue terlalu naif Untuk memikir kayak gitu Di umur gue yang sekarang Soalnya masih banyak banget Lu umur berapa sih? Gue 2 Gue 2 Gue 2 Gue 2 Gue hampir lupa gue umur berapa Emang sangat lupa ya Gue sangat melupakan semuanya Gue 2 Jadi kayak ngerasa Ini apa banget sih Gue waktu itu mikir Pengen dapet-dapet Cepet-cepet Dapet jodoh Cepet-cepet dapet jodoh Kayak Kayaknya gak sekarang deh Akhirnya gue Mulai bisa mengerti Bahwa sebenernya Banyak banget hal yang bisa gue lakuin Kayak gue buat lagu Sebanyak-banyaknya Gue Banyakin pertemanan Banyakin kerjasama Mereka banyak orang Banyakin main game Itu penting kenapa? Penting Karena menurut gue Ketika gue ngelakuin sesuatu Misalkan musik Atau apa yang serius Gue tuh kadang kayak butuh Cooldown Gue butuh Penenangan Ada banyak orang mungkin Tenangnya tuh bisa nongkrong Atau healing Segala macem Tapi buat gue Game Is the most Yang paling akurat buat gue Kalo gue mau lagi Leha-leha Gue capek segala macem Ya gue main game aja Apa FIFA? Banyak sih gue Gue Yang RPG gitu? Iya gue RPG jalan Terus FIFA ya Gue dikit-dikit gue Gak terlalu suka NBA Oh NBA NBA gue suka banget 2K Terus abis itu Banyak sih game-game God of War Segala macem Gue lagi intubat game PS Cuman lately Lagi keracunan Mobile Legends Sangat simpel ya Jadi basic loh Jadi basic Gak sih Karena gue ngeliat Orang-orang main Mobile Legends tuh Gue udah berharap lu mengeluarkan Kata-kata game-game Yang gue gak ngerti gitu Gak tapi Serius loh Gue Gue kayak akhirnya ngeliat Kayak ini orang-orang Pada main Mobile Legends tuh Kan bergrup gitu kan Gila banget Gila banget ya Gila gue pengen banget Ngerasain kayak gitu Akhirnya gue ngerasain Dan gue ngerti Serunya Mobile Legends Dimana Jadi akan ada suatu saat nanti Lo dateng ke Pertandingan yang besar Gitu lo nonton gitu Iya mungkin Mungkin gue pengen nonton Gue pengen nonton Gue ajak temen-temen gue Gila keren banget Si paling ngerti kan Lo tau kan ini kayak di mal-mal Yang kayak Gede banget pertandingannya Gue belum pernah Ada juga di Mall Taman Anggrik tuh Sampai macet Di KP Iya Di tengah mall gitu Hallnya Tapi ini sampai lantai atasnya Itu semua Nonton bareng Orang main Gokil sih gue pengen sih Ya kemarin di Istora Juga ada tandingnya kan Istora ada juga Wah gue telat banget Gue baru sekarang lagi Into Mobile Legendsnya Sori banget nih Gak bapak Gak bapak Gak bapak Itu lah Terlepas dari topik Pokoknya intinya Gue lagi pengen sendiri dulu Nikmatin Masa-masa produktif Gue dalam musik dan Gaming Gaming sih Berarti ini kesendirian lo Yang udah di tahun yang keberapa nih 2023 ini Aduh Tahun yang keberapa ya Ya mungkin 2 atau 1 tahun mungkin 1 atau 2 tahun mungkin Mau 2 tahun kali ya Atau 2 tahun mau ke 3 Ya Mungkin Mungkin sedih lagi Ya mungkin 2 ke 3 tahun sih kayaknya Iya sih Tapi gak sedih-sedih amat juga kan Cuman kayak Kalau malem doang Awalnya Iya men Iya kan Awalnya sedih Awalnya kayak Aduh gue Pengen banget ngerasain Malem minggu kan Kayak Bawa pacar Asli Mana makan-makan Tapi lama-lama kayak Alah apaan sih Enakan main game di rumah Kalau gak bikin lagu Udah paling bener Hidup gue hari-harinya Kayak begitu Ya udah Jadi Ya gue belum melihat Ada Gambar diri gue Untuk mempunyai pasangan Sekarang Hmm Nyantai aja dulu Tapi dengan popularitas lo yang sekarang Banyak orang yang bilang Lo akan makin lebih mudah Mencari pasangan Faktanya seperti apa sih Mitos Mitos Gak pernah percaya kata-kata itu Gak semudah itu guys Tapi balik lagi sih Tergantung sudut pandang Kalau misalnya lo cuman bilang Pengen punya gandengan It's so easy Maksudnya Gue mesti jujur ya It's so easy Tapi kalau Gue Gue adalah orang yang sebenernya Kalau misalkan gue punya pasangan Gue bener-bener pengen lihat Kira-kira value dia Dan value gue Bisa Berjalan sejauh apa Maksudnya gue dan dia tuh Bisa sampe mana gitu Gue gak suka hubungan yang Kayak cuman Bentaran doang Iya Gue gak suka Gue lebih suka Komitmen yang jelas Jadi kayak Gak ada abu-abu Kayak Yaudah gue sayang sama lo Lo sayang sama gue Tapi kita Nyantai-nyantainya Gue gak bisa kayak gitu Karena Abu-abu gitu loh Lo mau ngapa-ngapain Jadi bingung Iya sih Kalau gue Jadi makanya menurut gue Kalau misalkan lo bilang Untuk cari pasangan lebih mudah Itu adalah mitos Tapi kalau buat Cuman gandengan doang Apa ya I'm not saying it easy Kayaknya gak easy juga sih Tapi ya bisa lah Gitu Itu kata-katanya Achievable lah ya Achievable Cuman gak easy juga Gak easy gak easy Gak easy juga tapi Achievable Bener Jadi angkuh banget Gue ngomongin kayak easy Gak 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 men Sikit Itu asumsi orang kan Orang-orang sekitar kan Orang-orang sekitar Pasti menganggapi gitu kan Itu mitos Karena gue juga merasakan hal itu cuy Sedang Ini gue tahun ke-7 Yoi Gue single Keren 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 parah cuy Keren Keren Gue tuh udah sering dikira gay mulu Jadinya Aduh serius lo Iya Pain sih Karena mereka Temen-temen gue Kayak mikir kayak Lo kan harusnya bisa nih Dapetin pasangan Tapi kenapa gak bisa dapet Berarti lo gay ya gitu Langsung kayak gitu Lo kan nanti kayak gitu ntar Kalau di tahun ke-7 Ya tapi balik lagi sih Mau tahun keberapa juga Kita kan gak bisa Kontrol asumsi orang ya Cuman yaudah lah Yang penting kita kan lurus-lurus aja nih Santai aja Santai aja kita mah Tapi kalau jadi gay pun juga gak masalah ya Maksudnya itu pilihan semua Kita respect aja Yoi Dan sekarang gue mau Ngomongin tentang Dari Segala macam Perjalanan hidup lo gitu deh Lo sampai di titik sekarang Lo sempet ada fase dimana Lo mendisiplinkan diri lo Untuk menulis lagu setiap hari Iya bisa dibilang seperti itu sih Itu tuh gimana Maksudnya gak gampang loh Create habit yang kayak gitu Bener-bener Gue Gue juga musim ngaku itu adalah Salah satu hal yang Termasuk sulit ya Gue lakuin di hidup ini Karena Lo dituntut untuk menjadi kreatif Setiap saat Gak peduli mood Dan gak peduli Keadaan Tapi menurut gue itu baik Karena kalau misalkan kita Relay sama mood terus Lo mau sampai kapan Nungguin mood lo Kalau misalkan tiba-tiba mood lo Baru ada 10 tahun kemudian Ya masa sih lo nulis lagu 10 tahun kemudian Sebenernya Ini adalah wujud Gue Dari melatih diri sendiri Untuk tidak Jadi pribadi yang bergantung Pada sesuatu yang Kayak gak pasti Makanya kayak Sebenernya mood itu juga bisa di create Gimana Misalkan lo pengen Apa ya Kalau gue mungkin ngomongnya Mungkin theater of mind Namanya kali ya Ya kalau misalkan lo emang Pengen buat lagu sedia Ya lo coba lah Buat skenario nya di kepala Kira-kira lo bisa gak relate sama Apa yang lo rasain di Cerita yang lo buat di kepala lo Segala macem Jadi menurut gue Sih ya Kalau nungguin mu tuh Kelamaan Kalau gue mungkin salah satu caranya Kayak gitu Itu mungkin cara semua penulis lagu juga gak sih Kayak soalnya Gak selamanya kita bisa menulis Tentang Cerita kita sendiri Karena Mungkin ada emang lagi ada fase Lo di hidup lo lagi flat-flat aja Kayak gue sekarang Ini fase hidup lo flat nih sekarang Gue lagi flat banget Tapi Tapi gimana caranya Gue tetep kreatif Tetep produktif Ya Gimana caranya ya Gue cobalah banyak-banyak nonton Film Banyak-banyak dengerin musik Denger-dengerin referensi There's so many things to do gitu loh Oke Instead of lo nungguin mood Atau lo nungguin cerita sedih lo Atau lo nungguin cerita bahagia lo Karena Kayak Jadi terlalu Manja aja sih menurut gue As a songwriter juga Jadi Gue selalu menuntut diriku Untuk disiplin Lo gimana sistemnya Maksudnya ada jam tertentu Yang kayak Lo Di jam segini gue Pasti harus nulis nih Atau gimana Kalau gue sih Tergantung Jadwal di hari itu juga sih Jadi gue Juga Bukan jadi orang yang terlalu kaku Dan memaksakan Harus nulis lagu di hari itu juga Kadang ada masanya ketika Emang gue dalam satu hari full Dan gak bisa nulis lagu Ya berarti Gue gak bakal nulis lagu Tapi biasanya Kalau misalkan ada kesempatan Kapanpun itu Pasti gue langsung Immediately gue langsung nulis aja Kalau misalkan emang lagi Udah waktunya Kenapa enggak Lo nulis di handphone gitu Di notes It depends sih Kalau misalkan gue lagi di luar Gue misalkan lagi di luar Atau Pokoknya gue di tempat yang jauh Dari meja laptop gue Itu pasti gue Bukanya handphone Gue pake voice note Gue rekam Terus nanti gue Buka notes Buat nulis lirik Segala macem Tapi kalau misalkan emang Lagi di deket sama meja komputer Langsung di komputernya aja Oh gitu Udah sama langsung notasi-notasinya gitu Iya Sekalian sama bikin musiknya juga Biar gak kelamaan Gila men Gitu Lu udah ada berapa lagu yang lu bikin? Gak tau cuy Gue udah lupa ngitung Ada gak yang pernah ilang gitu file-nya kayak Ih sering banget men Lah Sering banget Karena Jujurnya gue ada masanya ketika Gue belum tau yang namanya data management kan Jadi berantakan banget data di laptop gue Bisa tiba-tiba Lu kumpulin di desktop semua gitu atau gimana? Uh lebih hancur lagi Lu gimana? Lu kumpulin satu folder Tapi gak ada kayak subfolder gitu Jadi langsung broke disitu semua Cuma kan tetep aja Abis itu Gue ada masalah sama laptop Mesti di reset Kayak gue lupa Untuk miniat datanya Jadi Sempat lah hilang Emang agak-agak gokil sih Yang ini Tapi yaudahlah ya Tapi pas-pas Hilang datanya itu Lu gimana? Ya gue sedih banget lah Gue kayak Lu ketukang servisnya kayak mohon-mohon gitu gak? Enggak lah gila Karena gue tau pasti emang Ya bukan salah dia juga Dan Gue juga gak tau gimana cara benerinya kan Jadi Ya hitung-hitung itu Pelajaran yang mesti Gue adepin Masalah data management Supaya di lain hari Gue gak Kledor kayak gitu lagi Tapi yaudahlah Gak apa-apa Rejeknya gak aku mainnya Aja Yoi Keren lah ya Itu setelah IP lo rilis berarti? Sebelum malah Jauh banget Oh Jadi emang Emang itu adalah masa-masa Dimana gue baru mulai Menulis lagu Oh Baru banget mulai Masih kayak gak ngerti Banget Dan Masih buta lah Masih ngeraba banget Tapi tetep aja kan Sedih kan kayak Gila nih jernih gue nih Selama ini nih Tiba-tiba Hilang Cuman yaudahlah Mau gimana lagi kan Oke oke Ini sekarang Gimana Kalau lo Menulis lagu Udah pasti langsung Terus folder yang rapi Atau gimana? Udah udah Gue rapiin langsung Pokoknya dia Nama projectnya apa Terus di dalamnya ada apa aja Gue beresin Beda project Beda folder lagi Segala macem Seperti biasa lah Oke Kalau yang All That I Needed itu Lu tulisnya tahun berapa? All That I Needed Aduh Exactnya tuh gue lupa Cuman sudah agak lama sih Waktu itu Mungkin sekitar tahun 2021 Maybe 2021 2020 Mungkin 2021 ya Iya Mungkin sekitar 2021 Gue menulis lagu itu Udah bareng-bareng sama Ruth Garcia juga Oh udah bareng dia langsung Udah langsung kita bareng-bareng Gue Ruth Garcia Bel Negara Abis sama Abramedo Kita menebat yang nulis lagunya Gitu Oke Kenapa sih lu Selalu pewe sama Mas Edo Mas Abe itu kenapa? Sebenernya karena Mereka adalah orang yang percaya Sama gue Dari hari pertama Gue Pengen belajar nulis lagu Dan pengen jadi Singer-songwriter Mereka Gue bisa bilang Cuman mereka adalah Mereka adalah orang yang bisa Ngeliat potensial gue Dan percaya sama potensi gue Emang disaat itu Bagi kayak gak percaya? Ya istilahnya kan Gimana ya Kalau dibilang gak percaya Mungkin mereka belum bisa Liat aja kali ya Bahasanya lebih kayak gitu Mereka belum bisa liat potensi gue Dan Karena gak bisa liat Mereka kan gak percaya juga kan Jadi kayak Ya udah mereka ngerasa Duh Mungkin Belom nih lagunya Belom kena nih Tapi Waktu didengerin ke Abe Edo Mereka kayak Ngerasa Ini lagunya something Kalo misalkan emang Dia nyanyiin juga Dan Sampai hari ini Kepercayaan mereka Masih tetep Ada dan gak ilang Jadi gue seneng banget Jalan sama mereka Menurut gue penting Untuk kita Punya support system Dan tim yang Percaya sama lo dulu Karena kalo gak percaya sama lo Lo mau ngapain sama tim itu Itu tuh Salah satu Hal yang Bikin gue bertahan Karena Mereka percaya sama gue Dan mereka sangat mengenal gue Sedap Lo pernah ketemu sama Satu kelompok Yang gak percaya sama lo gak? Pasti lah pernah lah Pasti pernah lah Hal-hal kayak gitu tuh Gak bakal Gak mungkin gue gak pernah alamin Di hidup Itu kayak semua orang Pasti pernah ngalamin lah Itu waktu di SMK Atau di Pas udah lo Ya adalah Ya adalah pokoknya Cuman menurut gue Gak usah dipusing-pusingin banget sih Maksudnya Gak salah juga Gak semua orang juga Bisa ngerti persepsi lo Gak semua orang bisa ngerti Tentang lo Dengan apa yang mau lo lakukan Gak semua orang ngerti Isi kepala lo juga Gak ngerti Gak bisa memahami kita juga And It's okay Selama gue menemukan orang-orang Kayak Abe dan Edo Gue bakal Selalu support mereka juga Oke loh Abe Edo Shout out Fashion vibe My lovely label Sedang Iya PVPV Kalau lo Mau deketin Caya Bahkan lo juga Konsul sama mereka berdua Iya bener banget lagi Bener banget Bener banget tuh Jadi tuh Gue ngeliat mereka tuh Udah bukan sebagai produser aja ya Cuman kayak Gue ngeliatnya udah kayak keluarga gitu Misalkan gue mau Ada cewek nih KW Kaido ada cewek nih Sedap nih Iya kan Dari ini udah Dari rupanya udah sedap Berarti udah proof nih Terus gue cerita-cerita Duh kayaknya Lu mesti pikir-pikir lagi deh Kalau dia udah ngomong Kalau dia udah ngomong pikir-pikir Berarti ada sesuatu kan Gue langsung mikir Oh iya bener deh Mendingan gak usah Karena Menurut gue Make sense Yang dijelasin make sense Make sense Karena gue butuh advice Dari orang yang lebih berpengalaman Dari gue dong Supaya gue bisa ngerti Kenapa Kayaknya ini kurang cocok Buat lo Bukan berarti Ceweknya kurang ya Tapi mungkin Karena ada sifat dari gue Dan sifat dari dia Yang emang gak nyatu Jadi Ngapain buang-buang waktu Kalau emang gak nyatu Iya gak sih Jadi yaudahlah Akhirnya Mereka jadi Selalu jadi orang yang Pertama yang gue ceritain Bahkan sebelum nyokap gue Sorry emang Mantep sih Kalau mama gue tuh panjang Soalnya lang direntetin kan Kamu Udah Mendingan ntar dulu Yang terakhir aja Capek Tapi itu menyenangkan Maksudnya Gue Resonate sih sama lo Karena gue anak pertama juga Kita punya sosok Orang yang lebih tua Yang bisa kita look up Tapi bukan orang tua Iya gak sih Itu enak Iya soalnya adik kita enak Kan ada figur kita Kan lah Kita gak duitnya ke siapa Gak ada Itu sangat menyenangkan Sebenernya menyenangkan Setuju gue Gue setuju Oke kalau ngomongin tentang Bangun pagi gitu ya Ini juga salah satu problem Di industri kita Semuanya lah mungkin ya Lo punya problem Kesulitan itu Gue bilang Sulit sih Pasti Sulit sih pasti Cuman Bercaya gak percaya Gue tuh selalu bangun Setiap jam 5 Atau jam 6 pagi Anjir sholat subuh loh Kayak lebih jenis Yoi Gila gak tuh Gak Tapi bener Gue bangun jam 5 Atau jam 6 pagi Tapi abis itu Gue selalu punya pilihan Gue mau tidur Atau mau bangun Nah sering kali Pilihannya yang tidur lagi Oke Nah itu kan Jadi ya Makanya gue bilang Gue konsistir sulit Karena Gak tau ya Gue gak rasa gravitasi Di kasur tuh Terlalu tinggi gitu Kayak Gak bisa bangun Gak bisa bangun Jadi akhirnya Gue selalu memilih tidur lagi Tapi Kalo dari acara pagi Gue pasti selalu milih Untuk banget Apa lo gak tidur sama sekali Enggak dong Jangan dong Kalau gak tidur sama sekali Pernah Misalkan lo mau flight pagi Iya Keluar kota Iya Mesti berangkat dari Tempat kita ke airport Misalkan jam 2 Itu jam 3 Gue gak tidur Iya kan Udah gue mending main game Nonton anime Ngapain kek Yang penting gue gak tidur Bener sih Takutnya babbles Gue soalnya kalo udah tidur Bener-bener babbles banget men Susah tuh ya Susah Tapi lo emang Bangun jam 5 tuh Otomatis gitu Dari otak lo Kayak gue bangun gitu Iya Gak tau kenapa Tiba-tiba melek aja Hmm Mana apa nih Kan Abis itu liat Gak ada apa-apa Ingat-ingat ada jadwal atau enggak Ya kadang-ingat Kalo gak ada Tidur aja Kok kenapa gitu ya Gak tau itu kebiasaan gue dari kecil Emang gue agak-agak unik spesiesnya Mesti gue akuin Adek lo gak gitu Adek gue enggak Adek gue enggak Adek gue tuh Typical yang bangunnya Mesti pake alarm Hmm Kalo gak pake alarm Gue gak bangun dia Oke Lo ada fase dimana lo Sambil makan siang Atau makan malem Lo nontonin Video-video live Justin Timberlake gak Video-video live-nya Ya mungkin di Netflix kan Ada tuh live-nya dia Gue kalo live Justin Timberlake Bahkan sebenernya Kapanpun kalo gue bisa Gue nonton sih Karena gue suka banget cuy Gue suka banget Gue nontonin live konser Yang dimana kek Yang di Youtube kan banyak Iya banyak Super Bowl lah tau Super Bowl Itu mantep banget sih Yaudah gue nontonin aja tuh semuanya Pokoknya kalo gue ada waktu Gue nonton dia Karena Emang sebenernya Dia Idol gue Dari pertama Itu biasanya tuh ya Iya asli Justin Timberlake Justin Timberlake Emang agak tua sih seleranya sih Cuman Jujur dia keren banget Dan buat gue jadi salah satu referensi terbesar gue dalam bermusik sih Gue belajar banyak banget dari dia Apa dari cengkok-nyekoknya atau Dari semuanya Dari cengkok-nyekoknya Hairstyle lu atau gimana Kagak ada Lah kan botak dia sempet botak kan Oh iya sempet botak ya Iya Ya gitu lah pokoknya Pokoknya Dari Cara musiknya Cara dia di panggungnya Stage 8-nya Cara dia nyusun flow manggung Menurut gue tuh keren banget Dia bikin lagu juga kan Wah Dia produser juga gue udah kayak Justin Pak Justin Pak Aja ya Simba sih Lu bakal bikin stand mic yang ditendang Terus Mungkin nanti ya Bikin dong Bikin dong Boleh Ini baik Ini yang bagus Oke 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 Keren banget tapi itu keren banget sih Dia Dia bener-bener Bukan cuma musisi Tapi dia Performer Yang sangat baik Oke Ada kayaknya untuk Nonton dia secara live gitu Pengen banget lah Cuma belum ada kan Iya kapan dia kesini Kalau dia Iya deket-deket sini lah Kalau misalkan ada sih Gue pengen banget nonton Gue gak boleh lewat Karena gak sempet Udah pasti dulu berangkat dulu ya Dia lagi pas booming-booming aja Gue baru lahir kan Iya Dia di ensing dulu kan Awalnya Ya gue baru lahir Mau ngapain Lu 2021 ya Eh 2001 ya Gue 2000 Pas sebenernya sih Tapi Gue joy-nya Mangkatan 2001 Karena gue lahirnya di Desember Gue kelo terakhir Oh Berarti gak enak banget ya Kalau nentuin umur lu Tinggal ngikut tahun Tinggal ngikut tahun Bener-bener Enak banget lagi Enak banget Bulan apa sih lu Desember gue Oke oke Akhir atau awal Mungkin gue konsider Tengah kali gue Tanggal 16 Oh bingung juga ya Lu Sagitarus Tuh Capricorn jadi Sagi gue men Oh Sagi Gak keliatan kan Gak dong Tapi Sagi tuh Free spirit loh orangnya Gue mesti akuin Iya Iya kan Cuman misalnya Sagi tuh extrovert cuy Iya Gue kagak men Asli Mungkin lu karna di tengah-tengah Lu agak-agak Capricorn Iya-iya Mungkin ada gitu-gitunya lah ya Iya-iya Gue gak sempet cek tuh Apa yang Sun Moon Rising ini Gue gak ngerti Gue gak ngerti Keren sih anak-anak sekarang Gak ngerti gue Bisa hafal banget ya Iya lagi Tapi somehow Lumayan ngebantu sih Untuk kita ngomong sama orang Lu gimana? Termasuk yang percaya Percaya akan hal itu gak? Untuk ngebantu Dalam berkomunikasi ya? Kalau misalkan Percaya sih menurut gue Ya pasti bukan Kepercayaan gue ya Cuman maksudnya Kalau gue lebih ke Lumayan relate sih Karena Banyak hal-hal yang lumayan cukup akurat Misalkan kayak contohnya Gue ngecek sagitaris tuh gimana Dan gue ngeliat diri gue Ya cukup akurat menurut gue Jadi kalau gue ngeliatnya sebagai Seneng-senengan aja Seru-seruan aja Kalau ada orang baru Terus kayak nanyain lu Apa sih? Terus gue bisa Baca sekilas tentang Dirinya dia Lewat si Zodiak itu tuh Kayak seru aja Dan lu termasuk orang yang bisa baca orang kan? Enggak Dan lu arti energi Ya lumayan Vibes Lumayan ya kali Lumayan ya Gue consider lumayan lah Karena lu sensitif kan? Asli Aku rapuh loh Iya kan? Tapi lu kebayang gitu ya Iya-iya-iya Lumayan Lumayan lah Lumayan bisa Membaca Si vibe orang ini Kalau misalkan Tertarik Ngobrol atau enggak Kapan kita harus ngobrol Kapan kita harus pergi Jadi kita main aman Gitu sih Berarti lu kalau di transportasi online Lu sering ngedabbing pikiran orang-orang gitu Nggak yang lain gitu Enggak 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 Gue kalau di online itu Gue udah pakai earphone aja Gue kayak Please jangan ganggu gue Gue mau tidur Sambil denger lagu mau ngapain Oke kita bahas tentang Makan favoritnya Seorang ke Halep J Itu apa? Makan favorit Yang pastinya nomor satu adalah Warteg Oke Warteg Karena warteg itu Adalah makanan yang paling mudah Dan paling nyaman di perut gue Apalagi kalau misalkan ada nasi Telur dadar Sama kentang Mustafa Terkelar Gue selalu Makan itu kalau udah bingung Mau makan apa Itu berapa tuh harganya? Itu paling cuman Berapa sih? 20 ribu? 18 ribu? Kayaknya Sekitar-sekitar segitulah Bahkan kadang bisa lebih murah lagi Tergantung wartegnya Terus Ada Lu sampai sekarang masih sering makan di warteg Langsung gitu Dain in gitu Iya dong Masih dong Masih sering dong Dimintain foto nggak? Selfie gitu? Kagak Kagak dimintain Kagak dimintain Mantep ya? Mantep Yang penting gue pokoknya makan Privasi tetap aman ya? Tetap aman privasi Oke oke Nah sama biasanya tuh Sama tambahannya Satu lagi kerupuk Yang putih atau yang coklat lu suka ya? Bebas sih gue Yang mana aja deh yang ada Dudunya enak Dudunya suka? Dudunya suka Oke oke Udah abis itu paling Favorite food gue Semua makanan Jepang Oke Semua makanan Jepang gue suka banget Sushi, ramen, you name it Nah kalau lagi makan sushi atau ramen Dimintain foto nggak? Begitulah Begitulah Lagi makan makanan Jepang ya Jadi ya Gitu Berarti Sebenarnya Lu lebih sering dimintain foto Kalau lagi di mall berarti? Dibanding Ya begitulah Iya gitu ya Kayak Udah mau gimana ngomongnya Iya iya begitu Bener-bener Tapi Tempat paling absurd Lu pernah diajakin foto tuh dimana? Ih dimana Atau momennya apa? Ada nggak pernah lagi di toilet gitu Lu diajakin foto Atau Jadi ceritanya gue tinggal di suatu daerah Yang nggak mungkin gue sebutin disini kan Terus abis itu Gue emang lagi ke belakang Gue ke Alphamidi Eh nggak apa-apa kan sebut? Nggak apa-apa Keren Alphamidi Gue ke Alphamidi Terus abis itu tuh Ada orang ngeliatin gue Gila? Gue takutnya gue ada salah atau gimana kan? Liatinnya gini? Iya Ngeliatinnya tuh kayak Gue takut dong Itu yang tunjuk Gue takutnya Ada kesalahpahaman Atau gue kelewat Gue ngelakuin sesuatu yang buruk kan Diliatin terus gue Gini-gini Gini-gini kan Yaudah gue Pulang aja lah langsung Nggak lama Gue cek Instagram dong Gue takutnya ntar ada apa-apa nih Gue buka DM gue Ada yang request Kak Tadi aku liat Kakak di Alphamidi Ini-ini-ini ya Gitu Pengen nyapa tapi takut Karena bukannya judes banget Bukan judes Gue takut Kalian begini-giniin gue Terus gue bales Ya nggak apa-apa Ngobrol aja Aku tuh nggak bakal marah Atau gimana Malah tadi aku tuh takutnya Aku ada salah apa Makanya Ya gitu Jadi kayak apa itu ya Yang gitu Iya Jadi gini-gini Itu segeng itu Ada itu tuh Ada itu tuh Gue kan Gue kan jauh ya Gue nggak tau ekspresi muka dia Dan pake masker Buset dah Bagaimana gue tau Begini-begini Buset nih Gue kayak Dan lo bisa di toilet Enggak Tadi ke belakang Enggak lu bilang Belakang rumah gue Bukan Bagaimana sih Gue kira lo ke Alphamidi Lagi gue ngeliat Alphamidi Tadi Enggak Pokoknya Intinya di belakang Di belakang rumah gue Itu Alphamidi Bukan gue ke belakang rumah gue Baru gue ke Alphamidi Ini kan jadi susah nih Ya intinya gitu lah ceritanya Tapi Nggak foto Ya pokoknya gitu lah Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia Kesian Serulah ya jadi santai ya Serulah jadi santai Lo lebih nyaman Kalau emang Ada orang liat lo langsung Ya udah disapa aja gitu Iya sapa aja Nggak usah kayak videoin dari jauh Iya kayak ngobrol aja udah Gue juga pasti ajak ngobrol kok Walaupun memang Gue mesti akuin muka gue Kalau di publik tuh Kalau lagi jalan tau gimana Gue tuh flat banget mukanya Emang iya Asli men Gue tuh flat banget Gue sampe kadang suka ditegur temen gue Emang muka lo tuh terlalu flat banget tau Jadi keliatan galak Enggak Gue nggak galak Gue emang lagi biasa aja gitu loh Dibilangin Kelp G tuh orang paling santun Pernah gue temuin Yui Lo sangat santun men Lo sadar nggak Lo sangat santun Ren Macam apa ini Bodoh sekali Kayak aneh gak sih Kalo gue bilang iya Gue santun banget Asli Oke Tadi kita ngomongin Teng jaket juga nih Gue penasaran Lo suka banget pake jaket Gitu kan Koleksi jaket lu banyak berarti Gue consider cukup banyak sih Cukup banyak Karena memang Ternyata saya cinta sekali Dengan jaket ya Karena Ketika gue pake jaket Gue ngerasa lebih confident aja sih Dan lebih Ngerasa nyaman Dan sebenernya Sudah dibiasakan dari Dulu Awal gue kecil Jadi tuh nyokap gue tuh Orang batak kan Jadi Nyokap gue itu Bisa dibilang Dia sangat disiplin Dan tegas Untuk ngajarin gue Waktu itu Tapi gak tau kenapa Ada satu yang gak masuk akal Dari dulu yang gue bingung Mau Kemana-mana Mesti pake jaket Oh Bukan harus pake sepatu Bukan Mesti pake Kan ada kan Nyokap gue tuh gitu Nyokap gue tuh gak suka banget Kalo gue pake sendal Oh gitu Itu marah deh Oke make sense lah Make sense ya Maksudnya supaya lebih rapi Iya Kalo lu jaket Kalo gue jaket Karena kenapa Supaya gak masuk angin Padahal lu udah pake minyak tongan kan Sebenernya Iya oke Terus gue diem kan Karena masih kecil gak bisa ngomong apa-apa Yaudah deh Yang lebih absurdnya lagi Dulu gue kalo naik ojek Dulu kan jaman-jamannya ojek ya Kalo misalkan lagi SD Ojek langganan Iya ojek langganan Kalo gue naik ojek Pokoknya jaketnya mesti tiga lapis Wancu Gila tuh Gokil gak Itu tiga lapis J Itu gue gak tau Itu gue udah kayak Udah kayak ini apa namanya Apa sih namanya Yang panas-panas itu Yang di ruangan Sauna Dulu kayak sauna J Asli gue gak ngerti juga Kenapa Nyokap gue bisa berpikiran seperti itu Tapi lu gak membangkang tuh saat itu Tidak bisa membangkang Kalo keliatan konyol nih Di depan abang ojek gitu Iya Gue gak punya power Yaudah dong Masih kecil kan Gue gak punya power apa-apa Jadi gue dimasih deh Jadi lu bodi tiga jaket Di tanah selalu gitu Iya Jaket pertama tuh Jaketnya agak tipis Yang kedua agak segedeng Yang ketiga kayak jaket yang tebel banget Yang puffy tuh Buset Gue tuh gak ngerti lagi tuh Pokoknya Pas SMP baru udah mulai tenang tuh Gue bisa pake satu lapis Oke Tapi pada akhirnya Memakai jaket adalah kebiasaan gue Walaupun kita negara Yang Panas Panas banget sih Tapi Lu harus berterima kasih sama nyokap lu Dan lu berterima kasih sama versi lu Yang dulu Gak membangkang Karena gue membangkang cuy Gue tuh membangkang Gue naik motor kayak awo Mau pake jaket Gue cuman pake Kaos Terus gue kenapa Power-peru basah cuy Oh lu kenapa? Iya SMA tuh kayak Punggung gue sampe dibolongin gitu Dimasukin selang Buat dikeluarin air cairan di tubuh gue gitu Iya Chaos cuy Gue dua tahun minum obat Gak boleh putus Oh udah Udah kelar Cuman Kan hampir mati ya Itu sih Gila sih Itu gak gara jaket Jadi penting untuk pake jaket ya Gila lu masih hidup gokil Pas naik motor Keren loh men Lu masih hidup gokil loh men Keren Tapi iya sih Tapi gak tiga lapis juga Iya gak tiga lapis Gak lapis juga Cuman Cuman ngikutin Kata orang Toto ada benernya Berarti kan Gue kan waktu itu gak ada power Gue mau ngomong apa Iya bener Ya gitu lah pokoknya ya Sebentar itu naik motor Pake jaket kan Berarti kan Iya sih Cuman satu lapis aja ya temen-temen Jangan tiga lapis Sisiin kamu semua Berarti lu nonton bioskop juga pake tiga lapis gitu gak Nyokap penyuruh Lo kita nonton bioskop udah pake Oh gak Ini aman Tapi gantinya baju panjang Sama jaket Itu tuh Tapi kan tetep aja cuy Mantep ya nyokap lu ya Mantep banget Gue udah kayak double protection Asli gue kayak aman banget Berarti nyokap lu sangat protektif sama lu Sangat protektif Karena sebenernya gue dulu Pas kecil Gue tuh dulu pas kecil itu Sering sakit Gampang sakit Sakit lah pokoknya Oke Dulu tuh gue sempet kejang-kejang gitu Oh step 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 45 menit Cuman puji Tuhan Masih aman lah Tuhan selamatinin gue Itu tuh chaos juga tuh Makanya Semenjak dari itu Nyokap gue tau Gue punya daya tahun tubuh yang agak kurang Makanya keluar lah tuh Trik-trik jaket Tapi tetep aja kepanasan gue Ya untungnya sekarang udah gak kenapa-napa Jadi bisa pake satu lapis lah Jadi jadi habit Jadi habit Adek lu gitu juga gak di treatment Salah sama Gak ada Gue gak Adek gue sangat sehat sekali Kalo gue dulu tuh yang sakit-sakitan Makanya kayak gitu Sekarang daya tahan tubuh lu gimana? Termasuki gampang sakit atau gak? Daya tahan tubuh gue tuh Ya tengah-tengah lah ya Gak yang terlalu kuat Gak yang terlalu lemah juga Jarang ngedrop Tapi sekali yang ngedrop tuh parah banget Dan Mungkin minusnya gue tuh kayak ada alergi Gampang alergi debu sama malem gitu loh Jadi kayak suka bersin-bersin Lo ngerokok gak sih? Apa? Lo ngerokok gak sih? Kagak Lo ngerokok? Enggak Wah gokil Sama Keren kan? Jarang anjir Keren kan? Iya Sambil lah Sambil lah Supaya sehat kan Biar gak kenapa-napa kan Iya Karena kita gak ngerokok aja udah bengek kan Iya pokoknya sebenernya Gimana lo ngerokok atau bengek? Iya Gue gak sih Bentar aja lah Kayak Ini kan lo kan orang yang sangat santun gitu kan Kalau misalkan Di dunia ini gak ada surga Gak ada neraka gitu ya Waduh Hal Paling berdosa apa yang pengen lo lakuin? Iya Gue gak bisa jawab lagi Gak ada ya Gue tidak ada terpikir Terpikir Gue tidak ada terpikir untuk melakukan hal buruk Kecuali Gue Harus mengakui dulu gue pernah melakukan hal buruk ya Oh iya apa-apa SD Apa? Gue nyolong kartu Pokemon Anjay Serenceng Gila Gila itu kan anak-anak lagi keosu Anak-anak lagi keosu Pada yang cewek-cewek beli mainan aneh Cewek-cewek Gede banget gak nih? Iya Apa mainan yang apa tuh Yang digosok-gosok terus ada warnanya Cewek-cewek Terus yang cowok-cowok beli Apa lebih damen Tamiya segala macem kan ada kan Gue langsung Gede gitu kan Gue nyelundup-nyelundup Gue dulu gede banget sih Terus gue ambil kartu Serenceng gini Tiga renceng kalau gak salah Gue ambil gue Gue bawa pulak Abangnya gak tau Abangnya gak tau Tapi abis itu gue bayar Besok kapannya Kapan tau lagi Karena hidup lu gak tenang Karena hidup lu gak tenang Gue tiap malam tuh kayak kepikiran abang-abang gitu Kayak kebayang mukanya tuh kayak Aduh benak Eh gitu kan Cuman Akhirnya gue Yaudah lah gue bayar lah Tapi emang Emang bikin gak tenang sih Ashley Tapi kartunya keren-keren tuh Langkah-langkah semua sih Gue dapet gitu Anjir lu lu langsung kayak Berasa sangat sukses besar Sukses tapi gagal gitu Gimana gak sih Kernyik kasih lu Gue salah nih gue salah nih Akhirnya gue bayar tuh Mereka abang-abang Kusian coy Itu dia rugi berapa tuh Jadi lu bayar berapa waktu itu? Berapa ya? Ya so yaudah Uang yang lu ada lu kasih aja gitu Enggak gue bilang nyokap gue Dimarahin dulu gue Kamu nyolong-nyolong Mama gak ada yang nyara nyolong Terus kan gue kan Iyeyeyeyeyeye Maaf Udah kan Akhirnya Akhirnya gue minta duit tuh Ma Buat bayarin Wah Anak nih memang Akhirnya dikasih gue bayar Mungkin sekitar Berapa ya? Cepel lebih lah kalo gak salah Anjir mahal banget Kayaknya ya Abang-abangan lu belanja 100 ribu Itu mahal Gaya tau ya Pokoknya kayak gitu ya Gue lupa-lupa ingat Mungkin sekitar segitu kali Oke Itu tuh Sorry ya bang Kalo misalnya lo masih nonton Gue minta sama abang Yang nyuri kartu Pokemon lu jadi musisi sekarang Gokil Oke terakhir nih Dari lu sendiri ada pesan-pesan gak Buat diri lu sendiri Di 5 tahun yang dateng Buat diri lu sendiri Jadi nanti lu nonton video ini 5 tahun lagi Pesannya apa Berarti di umur lu yang 28 Kan tahun ini 23 kan lu Walaupun lu sekarang 22 Lu jelek banget lagi matematika Lanjut lanjut Pesan gue buat diri gue di 5 tahun mendatang Kalau misalkan lu dateng dan liat video ini lagi Semoga Lu bisa tetep menjadi berkat untuk banyak orang Dan lu makin bisa Bantuin banyak orang juga Karena lu juga udah banyak dibantuin sama banyak orang So ini gue Akbari dan Terima kasih sudah tertanduk Bye bye